Pemirsa banjir akibat tanggul jebol di Kabupaten Demak pembuat sejumlah pengungsi dari Kabupaten Demak mulai masuk ke wilayah Kudus. Pengungsi pun terus bertambah, untuk itu petugas pun menambah lokasi pengungsian. Dari data sebelumnya, warga Demak yang mengungsi ke wilayah Kudus tercatat seribu pengungsi, namun kini jumlah pengungsi di Kudus telah mencapai 2.800 kutat jiwa dan diperkirakan jumlah pengungsi akan terus bertambah karena evakuasi masih terus dilakukan. Dengan bertambahnya pengungsi tersebut membuat petugas menambah lokasi pengungsian. Data dari BPBD Demak hingga saat ini masih 38 desa yang terendam banjir dan tersebar di tujuh kecamatan sehingga membuat 21 ribu lebih warga Demak harus mengungsi. Sekretaris BPBD Kudus Nur Hamid mengatakan korban banjir Demak yang mengungsi di Kudus saat ini tersebar di 18 titik posko pengungsian yang disediakan BPBD Kudus. Sementara itu pemirsa dampak banjir akibat tanggul sungai Wulanin Jebol membuat warga yang ada di pengungsian mulai mendatangi posko pengobatan yang ada di tenda pengungsian. Warga yang berobat rata-rata mengeluh sakit pusing, meriang, diare, serta gatal-gatal. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!